Sejak awal Cikal didirikan di tahun 1999, kami punya cita-cita untuk jadi salah satu contoh praktek baik pendidikan Indonesia. Cikal sejak awal bukan hanya tentang murid-murid dan guru-guru yang ada di rumah main Cikal, sekolah Cikal, atau kampus guru Cikal, tetapi ingin berkolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan, menginisiasi komunitas guru belajar di penjuru Nusantara, dan juga jaringan-jaringan sekolah merdeka belajar yang ada di berbagai kelosok Indonesia. Kami percaya bahwa menumbuhkan individu-individu yang punya kompetensi untuk masa depan, melaksanakan praktek baik pendidikan yang jadi jembatan untuk masa depan, itu sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh ekosistem pendidikan kita. Setelah 21 tahun ini menjalankannya setiap hari, harapannya sudah ada cukup banyak bukti praktek-praktek baik yang dilakukan oleh semua individu yang ada di komunitas kami. Sejak awal Cikal didirikan, kami percaya kita adalah bagian dari komunitas pelajar sepanjang hayat. Selalu ada inovasi, selalu perlu kolaborasi, tapi juga selalu ada refleksi. Momen merayakan 21 tahun Cikal adalah hari yang sangat penting untuk kemudian melakukan refleksi-refleksi ini. Apakah pendidikan yang kita lakukan betul-betul membuat murid-murid, semua dan setiap anak Indonesia siap untuk hidup dengan profesi apapun di masa depan, atau hanya sekedar siap sekolah, lulus dengan ujian terstandar, mendapat nilai tinggi, tetapi tidak mampu menunjukkan kompetensi, menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Apakah selama ini kita menumbuhkan murid-murid yang punya kemerdekaan belajar, mandiri dalam proses belajarnya, punya komitmen yang jelas dan juga melakukan reflektif, atau semata-mata hanya menumbuhkan murid-murid yang patuh, yang hanya bisa mengikuti instruksi dan menderita dalam proses belajarnya sendiri tanpa pegang kejari. Momen ini juga momen yang penting untuk melihat, apakah pendidikan kita adalah pola pendidikan abad 19, yang kalaupun menggunakan teknologi, hanya sekedar menggunakan aplikasi, tetapi praktek-praktek yang dilakukan adalah praktek-praktek masa lalu, atau memang sudah melakukan integrasi digital yang butuh. Berulang tahun ke 21 tahun, jadi tantangan tersendiri untuk kami. Pendidikan memang selalu soal paradigma. Setelah 21 tahun berupaya, semakin banyak yang percaya, semakin banyak yang menjadi bagian dari komunitas ini, tetapi dampak Cikal untuk ekosistem pendidikan sesungguhnya masih kecil sekali. Masih panjang perjalanannya, masih panjang perjuangan yang perlu kita lakukan bersama-sama. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung kami sampai ke titik ini. Terutama untuk semua murid-murid dan alumni Cikal yang sudah jadi bukti praktek baik, menunjukkan Cikal Five Stars Competencies sepanjang perjalanan hidupnya. Menunjukkan bukti apa yang sebetulnya esensial dari proses belajar kita bersama-sama. Terima kasih untuk semua orang tua yang sudah percaya terhadap komunitas belajar sepanjang hayat, jadi bagian yang ikut belajar pada saat menjadi bagian dari Cikal. Belajar tentang pengasuhan, belajar tentang pendidikan, belajar bahwa tanggung jawab kita di komunitas ini bukan hanya untuk anak kita masing-masing, tetapi untuk semua dan setiap anak. Terima kasih untuk Cikal Team Member semua pendidik di Cikal yang setiap hari menjadi sumber belajar saya, sumber belajar dan keladan bagi semua murid-murid dan keluarga di Cikal. Bukan hanya itu, tetapi juga berkontribusi, bergerak bersama teman-teman di komunitas Buru Belajar Nusantara, mengembangkan jaringan sekolah merdeka belajar, dan kemudian jadi pendidik yang bukan hanya terbatas di satu lokasi, tetapi berkontribusi pada sebanyak mungkin anak. Semoga dengan bersama-sama di Cikal, sepanjang 21 tahun ini, dan insya Allah sampai puluhan tahun ke depan, kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk menggerakkan perubahan pendidikan. Tanpa Anda semua, tidak ada artinya apa yang dilakukan. Perubahan adalah tanggung jawab kita semua, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Untuk siapa? Untuk semua dan setiap anak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.